Acara selamat menikmati, yakni acara ini, yaitu sosial yang akan disampaikan oleh Ustadz Ivan Jodhikar L.T. kepada beliau, sisi wakilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya semangin, kalau dengar jawabannya semangat luar biasa. Walaupun puasanya semangatnya masih luar biasa. Berapa persen rasanya masih? Tadi ketua oksisnya kan dikutuk dengan pantun. Interpantun tuh punya ketua oksisnya. Jadi Ustadz digara. Ke pasar malam membeli tomat. Pulangnya jalan kaki. Yang jawab salam tadi penuh semangat. Mudah-mudahan panjang umur dan lapang rezeki. Amin. Pagi-pagi ketemu Ustadz. Sampai. Pagi-pagi ketemu Ustadz. 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 Ustadz. Yang telah mencurahkan energinya, pikirannya, tenaganya. Untuk mendidik generasi-generasi muda. Sebagai penerus bangsa dan penerus agama. Sehingga telah terbitlah Indonesia. Negara kita yang dihuni oleh generasi-generasi cemerlang. Mudah-mudahan selalu Allah berikan kesehatan. Diberikan panjang usia yang berkah. Diberikan riski yang melimpah. Serta diberikan kebahagiaan dunia haddal. Bahkan beliau lebih mencintai kita sebelum berjumpa dengan kita. Karena suatu ketika Rasulullah SAW pernah lagi berdua dengan istrinya Aisyah RA. Lalu Aisyah ini bermanja. Kemudian berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan aku dong. Begitu kata istrinya. Lalu kemudian Rasulullah mendoakan. Ya Allah. Allahumma firli Aisyah. Ma taqad damat wa ma ta'atharat. Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa Aisyah. Yang terdahulu dan yang akan datang. Wa ma ta'atharat wa ma ta'atharat. Yang lahir maupun yang basi. Maka Aisyah langsung tersenyum. Sampai terjatuh kepalanya di pangkuan nanti. Lalu kemudian Nabi berkata. Kau senang wahai Aisyah dengan doa ku tadi? Wah kata Aisyah. Bagaimana aku tidak senang wahai Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab lagi. Wallahi demi Allah. Innaha la ja'wati li ummati inda kulis salam. Itu juga doa yang aku panjatkan untuk ummatku setiap kali salam. Jadi bayangkan. Kita belum pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah begitu mencintai kita. Maka mudah-mudahan dengan sering mengirimkan salawat dan salam kepada beliau. Telah kita akan mendapatkan syafatnya. Hingga berjumpa dengan orang yang kita cintai ini. Di surga Allah SWT. Amin. Allahumma. Amin. Berikutnya. Kau mohon izin. Bapak dan Ibu guru. Disini kami akan menyampaikan. Beberapa patah kata. Yang mudah-mudahan. Dapat menjadi pengingat kita. Terkira kita. Sebagai penambah wawasan kita. Sehingga. Menjadi tambahan ilmu pengetahuan. Terutama dalam bidang agama. Sehingga menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Yang dalam kesempatan ini. Tajuk kita adalah. Peringatan Nuzul Al-Quran. Udah tahu belum apa artinya Nuzul? Ha? Udah tahu belum? Nah yang sudah tahu. Yang belum tahu. Kita perhatikan bersama. Insya Allah setelah disampaikan. Dan nanti akan lebih mengerti. Apa itu. Peringatan Nuzul Al-Quran. Nah tapi supaya yang kami sampaikan. Ini bisa nyambung. Ini frekuensinya harus sama. Coba nyalakan dulu WF-nya masing-masing. Biar konek ya. Ya. Ustaz punya yang dulu. Supaya lebih nyambung kita. Kita koneksikan dulu. Kalau Ustaz bilang sebut satu kata. Siswa jawab. Yes. Kalau Ustaz bilang sebut dua kata. Jawabnya. Siap. Kalau Ustaz bilang sebut tiga kata. Jawabnya. Semangat. Kalau Ustaz bilang sebut empat kata. Jawabnya. Konsentrasi. Paham? Sebut dua kata. Siap. Dan nyambung berhati-kan. Sebut empat kata. Konsentrasi. Konsentrasi ya. Bukan masingrasi. Tidur di rumah. Konsentrasi. Baiklah Bapak Ibu. Inilah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Serta seluruh siswa dan siswi yang berbagi. Nuzul Al-Quran. Ini ramai. Diperingati oleh kaum muslimin. Di akhir-akhir bulan Ramadan. Nuzul. Itu dalam arti bahasa. Artinya. Turun. Apa artinya? Turun. Nuzul. Bahasa Arab. Nuzul. Artinya. Turun. Maka secara bahasa. Nuzul Al-Quran. Itu berarti. Proses terjadinya. Atau proses turunnya. Al-Quran. Tengah sekali ya. Setiap agama itu. Memiliki kitab suci. Ya kan. Orang Nasrani. Atau orang Kristen. Punya yang namanya. Kitab. Injil. Kalau orang-orang Yahudi. Punya nama. Punya kitab. Yang namanya. Talmud atau Taurot. Kemudian orang-orang Hindu. Saudara-saudara kita. Yang beragama Hindu. Juga punya kitab suci mereka. Namanya apa? Kitab Veda. Orang-orang Buddha pun demikian. Saudara-saudara kita. Yang beragama Buddha. Juga memiliki kitab suci. Yang bernama. Al-Quran. Lupa ya. Tripitaka. Namanya kitab Veda. Sedangkan kitab. Umat Islam. Allah beri kemuliaan. Dengan satu kitab. Yang kita imani bersama. Kita yakini bersama. Namanya kitab Al-Quran. Al-Quran. Nah kitab itu. Bisa dibilang suci. Itu ada syarat-syaratnya. Tidak semua buku atau kitab itu bisa dianggap suci. Kitab itu dikatakan suci yang pertama. Kitab itu. Apabila dia isinya tidak bertentangan dengan fitroh manusia. Atau sifat dasar manusia. Contohnya. Ini ada laki-laki suka sama perempuan. Perempuan suka sama laki-laki. Kalau sudah dewasa. Kalau sekarang tidak ada belum nih. Yang suka-sukanya. Ya. Ada yang. Cewek-cewek. Cewek-cewek di sini. Pacaran-pacaran ada. Ya. Kalau ada apa. Kita akan ketahui apa ya. Nanti kalau sudah. Dewasa. Sekarang belum. Belum waktunya. Laki-laki fitrahnya itu. Mencintai wanita. Dan wanita mencintai laki-laki. Maka kalau ada kitab suci. Yang melarang pernikahan. Maka dia tidak sesuai dengan fitrahnya manusia. Al-Quran datang. Memerintahkan laki-laki dan perempuan. Untuk menikah. Contoh lagi. Orang itu. Manusia itu suka makan. Betul tidak? Hanya suka makan tidak? Tidak. Tidak. Kalau ada kitab yang kemudian. Melarang manusia untuk makan. Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Al-Quran datang. Sesuai dengan. Sifat dasar kitab. Fitrah manusia. Memerintahkan kita. Untuk makan dan. Minum. Tapi dengan catatan yang halal. Dan yang baik. Kemudian. Yang kedua. Kitab itu bisa dikatakan suci. Apabila kitab ini. Dia terjaga. Terjaga sejak awal sampai akhir nanti. Kitab ini tidak dirubah-rubah. Tidak dimodifikasi. Tidak ditambahi. Dan tidak pula dikurang-kurang. Dan itu. Yang Allah janjikan. Untuk menjaga Al-Quran. Inna nahnu nazarna zikra. Wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Dan kami sendiri yang akan. Menjaganya. Jadi nak. Al-Quran ini. Kita yakini bersama bahwa. Sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad. S.A.W. 1.400 tahun yang lalu. Sampai sekarang. Itu masih sama. Masih original. Tidak ada tambahannya. Tidak ada pengurangannya. Bahkan nanti sampai hari. Kiamat. Lalu kemudian Allah menjadikan. Iman kepada Al-Quran ini. Menjadi salah satu. Rukun iman yang enam. Ingat rukun iman ada berapa? Iman kepada. Allah yang pertama. Kemudian iman kepada. Malaika. Yang ketiga. Iman kepada. Kita. Jadi. Iman kepada Al-Quran ini. Merupakan salah satu. Rukun iman. Yang harus kita tanamkan. Dalam jiwa-jiwa kita. Secara mendalam. Bapak dan Ibu. Indah Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu. Kalau kita tadi. Sudah tahu. Mana Nuzul. Artinya turun. Nah pertanyaannya. Turunnya. Dari mana ke mana. Gitu kan. Turunnya. Dari mana. Kemana. Karena. Peringatan. Nuzulul Quran ini. Diperingati. Setiap. Akhir-akhir. Bulan Ramadhan. Lebih tepatnya. Tanggal. 24. Ramadhan. Bahkan. Anak-anak sekalian. Seluruh kitab. Samawi. Kitab yang Allah turunkan. Kepada. Umat manusia. Itu semuanya. Diturunkan. Pada bulan Ramadhan. Kitabnya. Nabi Ibrahim. Atau. Seginal dengan. Sofuku Ibrahim. Itu diturunkan. Pada tanggal. Dua bulan Ramadhan. Tanggal berapa? Tanggal. Lalu. Kemudian. Ada kitab Taurat. Yang tadi disebut. Itu. Allah turunkan. Pada tanggal. Enam. Bulan Ramadhan. Kitab Injil. Juga. Allah turunkan. Pada bulan Ramadhan. Yaitu. Pada tanggal. 13. Lalu. Kemudian. Kitab Taurat. Nabi Musa. Allah turunkan. Juga. Pada bulan Ramadhan. Tanggal. 22. Lalu. Kemudian. Al-Quran. Allah turunkan. Pada bulan Ramadhan. Pada tanggal. 24. Makanya. Tanggal. 24. Itu. Kau muslimin. Mengingat. Atau. Memperingati. Peristiwa. Yang namanya. Nuzul. Nuzul. Al-Quran. Nah. Bedanya. Kitab Al-Quran. Dengan kitab-kitab yang lain. Itu. Kalau kitab-kitab yang lain. Itu. Turunnya. Sekaligus. Jadi. Kitab Injil. Allah turunkan. Itu. Sekaligus. Kepada Nabi Isa alaihi salam. Tanggal berapa. Jadi. Tanggal 13. Itu. Sekali. Turun lengkap. Nah. Kalau Al-Quran. Tidak demikian. Al-Quran itu. Tidak. Tiba-tiba. Datang. Itu. Satu kitab. 30 juz. Kemudian. Turun. Tidak. Seperti. Ya kan. Maka. Mungkin ada yang bertanya tadi. Ustaz. Kalau Al-Quran. Turunnya. Tanggal 24. Nah. Berarti sekali dong. Kan satu hari. Nah. Ini penjelasannya. Seperti. Jadi. Kitab Al-Quran ini. Beda dengan kitab-kitab yang lainnya. Cara turunnya. Kitab Al-Quran. Allah turunkan. Itu. Dua. Cara. Dua kali. Dua tahapan. Yang pertama. Allah menurunkan Al-Quran. Dari tempat asalnya. Yang bernama. Lauhul Mahfud. Kemudian. Allah turunkan. Secara sekaligus semuanya. Tapi tidak sampai ke bumi. Yaitu. Diturunkan oleh Allah. Ke satu tempat. Yang namanya. Baitul Izzah. Yang ada di langit. Bumi ini. Jadi di langit. Di langit. Ada tempat. Langit dunia ini. Namanya. Baitul Izzah. Itu diturunkan sekaligus. Itulah yang diturunkan. Pada bulan. Ramadan. Tadi. Dibacakan oleh. Qariah tadi. Pada bulan Ramadan. Itulah bulan. Diturunkannya Al-Quran. Dari mana? Dari. Lawhul Mahfud. Ke Baitul Izzah. Belum sampai kepada Nabi Muhammad. Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu gimana? Turunnya dari Baitul Izzah. Sampai kepada Nabi Muhammad. Maka Allah menurunkannya secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus. Sedikit. Sedikit. Satu ayat. Satu ayat. Satu surat. Satu surat. Surat. Jadi tidak. Sekaligus Nabi Muhammad menerima. Menerima Wahyu Al-Quran tadi. Berapa lama? Lama. Sejak Nabi diangkat menjadi Rasul. Ketika beliau berumur 40 tahun. Dengan Wahyu yang pertama. Tahu gak? Wahyu pertama gimana bunyinya? Ini terkenal ini. Wahyu pertama yang pertama kali turun. Ayat pertama turun adalah surat? Surat. Bunyinya bagaimana itu? Pernama? Surat. Artinya adalah? Baca. Baca. Bacalah. Kemudian sampai terakhir diturunkan. Kemudian Muhammad. Ketika beliau haji wadah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Ku asmangtu alaikum ni'mati. Waraditu lakum ul-islam madina. Pada hari ini. Telah ku sempurnakan ni'matku kepada kalian. Dan aku redhoi Islam sebagai agama. Itu lama. Dari Nabi jadi. Rasul diangkat. Sampai beliau hendak wafat. Itu 22 tahun lebih. Jadi. Al-Quran itu. Batu dipahat. Dijadikan. Tuhan. Ada yang buat Tuhan dari gandum. Diadol. Dibentuk. Jadi kue. Dibentuk patung. Disembah. Habis disembah. Lapar. Dimakan. Ini orang Arab jahiliyah. Ada yang menyembahnya. Kemudian kayu. Ya kan. Dibentuk-bentuk. Jadi patung. Disembah. Nanti untuk masak. Enggak punya kayu. Jadi kayu bakar. Itulah Arab jahiliyah pada masa itu. Maka Nabi Muhammad SAW. Itu sedih melihat kaum. Akhirnya singkat cerita. Nabi Muhammad. Pergi. Ke satu tempat. Di bukit. Di agak tinggi. Di satu gua. Ada gua kecil disitu. Namanya gua. Gua. Kecil banget. Saya pernah ke sana lihat. Ya Allah kecil banget ternyata. Kirain gede. Ternyata tidak kecil. Masuk ke dalam situ. Kemudian. Merenung. Bermunajat. Berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sampai akhirnya pada suatu malam. Datanglah Malaikat Jibril. Yang berwujud sebagai seorang laki-laki. Jadi Malaikat itu nak. Malaikat Jibril terutama. Ketika menemui Nabi. Kadang-kadang berubah. Wujudnya adalah manusia. Seperti laki-laki yang gagah tinggi badannya. Seperti yang pertama kali datang. Kadang-kadang itu dalam wujud aslinya. Nabi Muhammad pernah ketemu Malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Aslinya. Seperti apa diceritakan oleh Nabi. Masya Allah. Besar sekali Malaikat Jibril itu punya sayap. Kalau sayapnya dibentangkan. Penuh kubuk timur dan barat. Saking besarnya Malaikat Jibril. Pernah juga hanya suaranya saja yang mendatangi Rasul Muhammad SAW. Jadi Al-Qur'an datang itu. Disampaikan Malaikat Jibril bermacam-macam caranya. Yang pertama tadi dalam wujud manusia. Lalu manusia yang tinggi gagah tadi. Tiba-tiba datang menemui Nabi di Gua Hiro. Lalu kemudian mengatakan. Ifro. Bacalah. Nabi Muhammad bingung ini. Dan ketakutan dia. Siapa laki-laki datang. Coba kalian kalau pas lagi sendiri. Malam-malam. Didatangi orang besar badai. Gak kenal. Dibitkan gak kira-kira. Kemudian orang ini bilang. Muhammad ya kero. Bacalah. Nabi Muhammad bingung lagi. Apa yang suruh baca ini. Sementara Rasulullah pun. Allah takdirkan sebagai seorang Nabi yang ummi. Ummi itu adalah. Tidak pandai membaca dan menulis. Tapi bukan berarti bodoh. Ya kan. Kalau orang sekarang gak bisa baca dan menulis. Mungkin ya bodoh. Karena sudah banyak sekolah. Tapi zaman dulu belum ada sekolah-sekolah. Nabi Muhammad itu cerdas. Hanya Allah takdirkan. Dan itu salah satu mukjizat Quran nantinya. Nabi Muhammad itu tidak pandai menulis. Makanya kalau dituduh sama orang-orang barat sekarang. Nabi Muhammad yang menulis Al-Quran. Itu gak mungkin sekali. Justru disitu mukjizatnya Al-Quran. Nabi Muhammad tidak pandai menulis. Tidak pandai membaca. Kemudian disuruh oleh Malaikat Jibril. Ikhara bacalah. Nabi Muhammad jawablah. Ma'a Nabi Qari. Saya gak bisa baca. Terus oleh Malaikat Jibril apa? Dipeluk Nabi Muhammad. Sekuat-kuatnya. Tambah gemutar Nabi Muhammad. Kemudian dilepaskan. Diulang lagi. Ikhara bacalah. Jawab lagi oleh Nabi Muhammad. Saya gak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Ma'a Nabi Qari. Kata Nabi Muhammad SAW. Dipeluk lagi oleh Malaikat Jibril. Kemudian dilepaskan lagi. Kemudian Malaikat Jibril membaca sampai lima ayat. Ikhara bismi rabbikal ladhi khalaq. Khalaqal insana min ala. Ikhara wa rabbukal. Alladhi allamabil. Allamal insana malam. Baru kemudian Nabi Muhammad memahami. Yang kata ini adalah bukan manusia biasa. Sejak saat itulah Rasulullah menerima wahyu pertama. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad pertama. Yaitu suratkan alat ayat 1 sampai 2. Lalu kemudian Nabi Muhammad ketakutan. Kemudian beliau keluar dari gua pulang ke rumah istrinya. Siapa nama istrinya? Khadijah. Aisyah belum ketemu. Masih beristrikan Khadijah. Lalu pulang. Kemudian ketiginan beliau menggigil. Bila kepada istrinya istriku. Ambilkan selimut. Zammiluni. Selimuti aku. Kata Nabi Muhammad. Kemudian diselimuti oleh? Oleh istriku. Lalu kemudian. Turun lagi ayat. Ya ayuhal muddathir. Wahai orang-orang yang sedang berselimut. Khum faamdir. Berdiri. Jangan tidur. Bukan waktunya istirahat. Berilah peringatan. Disitulah Nabi Muhammad kemudian tegar hatinya. Kemudian berdiri. Siap untuk menjadi seorang. Rasul. Lalu diajak orang-orang. Untuk. Beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata. Sedikit sekali orang-orang yang mau. Beriman kepada Muhammad SAW. Pada awal bulan. Jadi nah. Itu ayat pertama turun tadi. Nuzulul Quran. Dari. Baytul Izzah ke bumi. Yang pertama adalah itu. Ya kan. Kemudian. Kapan lagi turun yang lainnya. Berangsur-angsur. Sesuai dengan. Keperluan. Jadi Al-Quran itu. Yang diturunkan awal-awal. Itu rata-rata adalah ayat-ayat. Yang menyeru kepada keesaan Tuhan. Menyeru kepada tawhid. Meyakini keberadaan Tuhan. Bener. Eh. Siapa yang suka nyanyi disini ada gak? Atau paling gak denger lagu. Lagu apa yang paling favorit ke kalian? Nah. Sebetulnya satu judul apa? Ha? Lagu apa? Ah. Lagu apa? Saya gak ngerti saja lagu. Gini aja lah. Kalau misalnya. Kalian suka sama satu lagu. Dengerin nih. Coba kamu nyanyikan setiap hari. Paling gak. 17 kali sehari. Pagi. Siang. Sore. Malam. Nyanyi lagu itu. Terus. Besoknya lagi. Besoknya lagi. Seminggu. Sebulan. Setahun nyanyi setiap hari 17 kali. Kira-kira lagunya tadi bosen gak kalian? Bosen gak? Ada gak disini yang bosen baca Al-Fatihah? Nah. Orang baca Al-Fatihah itu minimal itu sehari semalam 17 kali. Tapi yang ajaibnya gak ada yang pernah merasa bosan dengan kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Fatihah. Itu salah satu yang menunjukkan mujizat Al-Quran dari Lagu Fatihah. Lalu ada kabar gembira anak dari Rasulullah SAW. Barang siapa yang membaca Al-Quran. Maka akan diberi pahala 10 pahala kebaikan untuk satu huruf. Kata Nabi Muhammad. Saya tidak bilang alif, lam, mim itu satu huruf. Tapi alif adalah satu huruf. Lam satu huruf. Dan mim satu huruf. Jadi kalau baca alif, lam, mim. Berapa huruf? Tiga huruf. Berapa pahalanya? Tiga puluh. Karena setiap huruf. Allah akan balas dengan sepuluh. Sepuluh kebaikan. Lalu bagaimana dengan baca bismillahirrahmanirrahim. 17 huruf. 170 kebaikan. Ya kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berapa ayat yang kita baca. Itu Allah balas dengan sepuluh kebaikan. Maka jangan malas-malas untuk membaca Al-Quran. Kata Rasulullah apa? Orang yang tidak ada dalam hatinya secuil pun Al-Quran. Itu kalbayt al-kharib. Seperti rumah yang rapuh. Rumah yang hampir robo. Maka jangan sampai kita tidak membaca Al-Quran sama sekali dalam satu hari. Kalau tadi dengar sampai selama Ramadan sudah dua kali kata. Terut berbangga Bapak Ibu. Yang lainnya yang belum. Mari bersama-sama berlomba. Banyak-banyak membaca. Baca Al-Quran. Yang belum bisa belajar. Ya kan? Karena kata Nabi ya Pak. Orang yang baru belajar bahasa. Baca Al-Quran. Ya tak tak. Terbata-bata. Terputus-putus bacaannya. Maka dia dapat dua pahala. Pahala dia membaca Al-Quran. Bapaknya sudah tidak? Tidak. Tinggal bertiga jadi. Dua kakak beradik tinggal bersama. Sama ibunya. Sayangnya. Anaknya berdua ini. Ini hobi. Main slot kalau sekarang. Main apa? Main judi. Dua orang ini hobinya apa? Main judi. Tapi dia. Takut ketuan sama ibunya. Jadi tidak. Senakal-nakalnya mereka. Itu ternyata dia masih patuh sama ibunya. Dia tidak mau ibunya itu marah atau takut. Kalau takut ibunya itu kecewa. Jadi main dudinya itu diam-diam. Sembunyi. Tapi yang namanya kejahatan. Suatu saat ketahuan. Jadi suatu ketika. Si ibu ini. Waktu anaknya dua orang ini pergi keluar. Ibunya bersih-bersih kamarnya mereka. Pas di bersih-bersih kamar. Diangkat kasurnya mau dilepas spraynya. Di bawah kasur itu ada kantong plastik. Kreset. Apa ini dibilang ibu ini? Pas dibuka. Astagfirullahaladzim. Nangis ibunya. Apa di dalam situ? Kartu. Sama duit. Kartu sama? Sama duit. Untuk alat main? Main judi. Marah ibunya ini kan. Emosi gak jadi bersih-bersih duduk. Nunggu anaknya pulang. Begitu anaknya pulang. Langsung ditanya. Sini. Berdua gitu kan. Kalian main judi. Nah dia gak bisa bohong. Jadi anak-anak ini. Walaupun dia main judi. Sama ibu tetap gak bisa. Iya bu. Sejak kapan? Sudah. Satu. Kenapa kalau ibunya gak boleh tahu? Biar ibu tidak merasa bersalah. Karena kalau ibunya tahu itu uang yang dibakar. Uang halal. Nanti ibunya merasa bersalah seumur hidupnya. Iya gak? Sedih ibunya terus. Nah biar ibunya gak sedih. Ibunya gak merasa bersalah. Ya sudah. Uang kita cari lagi. Itu. Kedua orang yang. Contoh. Orang yang bisa berbagi kepada. Kepada orang pun. Gak mau sedikitpun. Hati ibu atau ayahnya. Tersakiti atau terluka. Ya. Nah itu harus kita praktekun. Allah perintahkan dalam Al-Quran. Untuk puasa. Untuk solatnya. Kita kerjakan. Itu yang ketiga. Membaca. Memahami. Kemudian mengamalkan. Ajarannya. Yang terakhir adalah. Mengajarkannya kepada orang lain. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Kata Rasulullah. Kita berdua. Berdua. Di bawah pohon. Di bawah istirahat. Baca. Diajari. Maka. Yang membaca. Yang belajar. Dan yang mengajari. Itu sama-sama mendapatkan. Pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu nak. Dengan Al-Quran tadi. Pertama membaca. Kemudian yang kedua. Memahaminya. Setelah itu bertahap. Kita amalkan. Kita praktikkan hukum-hukumnya. Yang keempat adalah. Berusaha. Untuk menularkan. Atau mengajarkan. Membaca Al-Quran ini. Kepada orang. Orang lain. Adiknya di rumah. Diajarin. Ya. Jadi adiknya. Yang masih SD. Yang diajarin main game. Sini deh. Kakak. Kasih tahu. Cara dapat diamond yang banyak. Nah. Kasih apa diajarin ya. Ini nak. Baca ikhraq dulu adiknya. Diajarin baca. Baca ikhraq. Diajak baca. Baca Al-Quran. Karena. Pahalanya nanti. Kalau dia sudah bisa baca Al-Quran. Yang ajarin juga dapat Al-Quran. Dapat pahala Al-Quran tadi. Ya gak. Karena kebaikan itu menular. Nah. Sekali ya. Itu orang ini. Kebaikan itu apa. Menular. Orang yang mengajak orang. Berbuat baik. Maka dia juga dapat pahala. Sama seperti orang yang melakukannya. Apalagi kalau kebaikannya. Menular-nular terus. Pernah dengar cerita gak. Orang sopir taksi. Tapi bukan yang tadi. Dia di Jakarta. Ada orang sopir taksi. Ada penumpang nih. Ada penumpang. Yang penumpang ini orang baik. Kebetulan. Kalau takdirkan. Penumpangnya ini naik taksi. Kemudian buru-buru ke tempat kerja pak. Ke kantor. Berangkat dia. Habis. Apa namanya. Biaya taksinya itu 30 ribu. Kemudian penumpangnya ngasih uang 50. 50 ribu. Pak ini 50 ribu. Baru mau diambil kembalinya. Kata penumpangnya pak. Pak kembalinya gak usah untuk bapak. Sebagai sedekah dia pagi hari itu. Maka sopir taksi langsung bilang apa. Alhamdulillah. Dapat rezeki apa. Lebih. Ternyata. Kebaikan orang tadi gak berhenti. Begitu orang tadi sopir taksi dapat uang lebih. Nah dia mampir ke warung untuk sarapan masih pagi. Begitu sarapan dia makan. Habis 15 ribu. Dikasih uang 20 ribu. Bu kembalinya gak usah. Saya dapat rezeki lebih pada hari ini. Nah kan. Akhirnya apa. Orang sopir taksi juga bisa ikutan. Bersedekah. Akhirnya apa. Si ibu yang jual warung bersyukur. Alhamdulillah. Anaknya pamit mau sekolah. Bu berangkat sekolah. Iya. Ini uang jajahnya. Dikasihnya 5 ribu. Bu biasanya 2 ribu. Masih SD. Ya Alhamdulillah ibu dapat rezeki lebih hari ini. Dikasih berapa. 5 ribu. Ini uang jajah. Berangkat anaknya senang bahagia. Alhamdulillah. Uang jajahnya banyak. Sampai di sekolah apa. Ya ke kantin. Inggrisnya sendiri. Ngajak kawan. Pertanyaan pertama. Siapa orang Arab. kafir. Quraysh. Yang secara diam-diam. Tiap malam dengerin bacaan Qur'an. Nabi. Itu dulu. Mana pak. Yang putra. Itu yang putri. Ya. Yang itu dulu. Yang biru. Baju biru. Coba kita boleh disini. Nah. Namanya siapa? Daphir. Daphir. Kuas berapa ya? Daphir. Kuas. Iya. Jadi saya tadi cerita. Al-Quran itu bahasanya indah. Ada yang suka dengerin. Bahkan orang kafir pun suka dengerin. Al-Quran. Siapa mereka? Ya. Abu Subiyah dan Abu Cahal. Siapnya betul atau salah? Betul atau benar? Nah. Jawabannya betul. Tidak ada yang pertama. Terima kasih. Sebenarnya perkataan. Yang kedua. Coba sebutkan kitab-kitab yang menjadi rukun iman. Wajib kita imani bukan cuma Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah Berarti bukan cuma satu kitab Iman kepada kitab-kitab Allah Kitab apa saja yang Allah turunkan Nah Ini betul ini Ya Pak Yang lagi-lagi ada pada di mana Nah Katanya salahnya ya Kitab apa saja yang Allah turunkan Untuk umat manusia Sebagai pedoman hidup yang harus kita imani Siapa namanya Pina Jawabannya apa Al-Quran Injil Apa Al-Quran Injil Zabur Yang lainnya Kitab-kitab Kitab-kitab Sudah terakhir Belum Ada berapa Jawabannya betul atau Betul Bisa nyebutkan enggak Kepada Nabi siapa Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Nabi Muhammad Iyak Ijil Nabi Isa Ijil Nabi Isa Allah Nabi Isa Allah Nabi Isa Masya Allah Muntah Nabi Muhammad Ijil Nabi Muhammad Ijil Nabi Muhammad Berapa Jumlah Jumlah Surat dalam Al-Quran Ada berapa jumlah surat dalam Al-Quran 114 114 144 Banyak atau dikit juga? Alhamdulillah Jawabannya? 14 Terima kasih Masih ada? Siap-siap lagi? Siap-siap angkat tangan Siap-siap angkat tangan Siap-siap angkat tangan Pertanyaannya Sebutkan Masih Empat Tahapan Kita Beribadah dengan Al-Quran Tempat cara kita Berinteraksi Ibadah dengan Al-Quran Ada empat Cara kita Beribadah dengan Al-Quran Angkat tangan Angkat tangan Angkat tangan Barusan Boleh ke depan Hari ke sini Hari ke sini Ini diskusi dulu Namanya siap-siap angkat Namanya siapa? Boleh Berarti Tulisan siapa? Tulisan sendiri? Yang pertama Membaca Membacanya Terus kalau sudah baca Mengamalkan 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 Ajarannya Terakhir Mengajarkan kepada orang lain Jawabannya Benar Insya Allah Alhamdulillah Terima kasih Sama-sama Masih ada satu lagi Masih ada Pertama Ayat apa yang pertama kali diturunkan Kemudian Siapa yang disuruh Menuliskannya Nah Siapa yang disuruh Menuliskannya Iya Ini Beri diri aja Beri diri Namanya siapa? Rukia Rukia Iya Pertama ayat yang pertama Surun ayat apa? Surat al-ala Ayat? Satu sampai lima Apa enggak? Insya Allah Insya Allah Boleh didengarkan sama-sama A'udhu billahi minasyiakun Bismillahirrahmanirrahim Iqara Bismi rabbika Lada Kholakal insana Min'ala Iqara Warabukal akramu Lada Alhamdulillah Alhamdulillah Allah Amin Kemudian Siapa yang disuruh Untuk menuliskan Zaid bin Sabih Seorang sahabat namanya? Zaid bin Sabih Zaid bin Sabih Jawabannya? Benar Pakat yang dikitar Masih mau lagi? Selamat menikmati